Guncangan gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang berpusat di Kabupaten Cianjur mengakibatkan sejumlah rumah milik warga di kecomatan Cisarua, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan. Dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa menyebabkan sebanyak 2 rumah amruk dan 13 rumah warga di 4 desa, yakni desa Citeko, Ciberem, Tugu Utara, dan desa Tugu Selatan juga mengalami keretakan pada bagian dinding. Ini di belakang kita ada tempatnya kontes putri Pak Ustadz Amin yang kebetulan kemarin terdapat dan roboh dan ini sedang dibersihkan. Untuk perban juga tidak ada, sedang kita inventarisin untuk kerugian keseluruhan dan kita sudah laporkan kepada Kabupaten Bukati dan Kalak BPPD untuk berada di sendak lanjuti. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi gempa-gempa kesuluran yang lain. Karena hari ini pun rencana Bapak Yadisatu akan melintas juga di Cisarua untuk meninjau ke daerah Cegenang, Cianjur. Jadi harapan kita semua, kita berdoa. Mudah-mudahan ini yang terakhir, gempa yang ada efek kepada kita. Dan saya juga minta kepada masyarakat Kecamatan Cisarua untuk waspada, terutama yang tinggal di sekitaran yang wilayahnya lereng-lereng. Yang lereng-lereng, karena biasanya ketika terdampak gempa akan ada ngonsoran dan itu diwaspadai terutama di malam. Sementara itu warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat mengungsi sementara ke rumah kerabat mereka. Untuk penanganan selanjutnya, pihak Kecamatan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor. Dari Punca, Kabupaten Bogor, Herman Bons melaporkan. Terima kasih.